Halo guys ketemu lagi kita ini ada konten juga ya apa namanya belajar huruf-huruf Jepang belajar-belajar kosa kata belajar-belajar kotoba belajar-belajar Bumpo Bumpo itu pola kalimat ya nanti sekarang Nanti untuk kelanjutannya akan pembahasan kalau kan dasar dulu ya huruf terus hafalan terus pola kalimat gitu Hai jadi gimana sih sekarang membahas tentang cara menghafal Hai huruf kata kanak ya dengan apa ya dengan benar dan dengan cepat jadi huruf huruf kata kanak ini huruf kata kanak ini sebenarnya ke apa ya mudah sebenarnya mudah diafal juga mudah-mudah mudah hilangnya mudah-mudah tidak ingatnya gitu loh Hai jadi ini ada a sama ya kayak iragana ya aiu eo cuma hurufnya beda kaki ku keko sasisu sesu tachisu teto naninu neno hahifu heho mamimu memo yayuyo rariru rero wawo n sama kayak iragana yang kemarin sudah belajar huruf iragana sudah hafal belum guys sekarang kalau belum hafal jangan pindah ke kata kanak dulu tetap dilanjutin di iragana ya nanti kalau dicampur-campur malah bingung jadi iragana hafal baru pindah ke kata kanak jadi penulisannya ini kayak gini ya 12 tapi kalau menghafal satu-duanya enggak usah ditulis langsung gitu ah ah gitu kayak gitu harus terus i i 12 tapi nggak usah ditulis ya satu-duanya say i i i i kayak gitu Hai paham semuanya i terus u ya ya guys ya satu-duanya satu boleh gini 23 kayak gini ini agak ini yang satu yang mana nggak kelihatan ini oke semuanya satu gini 123 tuh ya guys ya untuk ini tuh untuk eh 123 123 123 jadi levelnya itu lebih cepat guys tuh oh 123 123 123 jadi setelah menghafal ayo terus ditulis berarti nulisnya gini ah i u terus eh oh jadi ditulis terus ayo ya gitu kayak nulis kayak gini ah i u e a i u e o dari tulis terus gitu ya guys ya tulis terus Hai jangan maksudnya emang ya kalau belajar huruf emang susah apalagi hurufnya orang lain bukan huruf-hurufnya orang lainnya kita ya guys ya jadi agak susah jangan lupa like comment subscribe guys terima kasih guys sudah menonton video ini guys Oke guys jika ada pertanyaan bisa comment comment guys Oke siap